Intro Intro Saya mulai dengan perkenalan Sebenarnya kalau ditanya apakah kita Tidak mampu komunikasi tentu ya tidak Pasti sudah pasti lah sangat bagus Mampu berkomunikasi apalagi sudah Berkeluarga begitu lama sudah berkarir Juga di perusahaan-perusahaan juga Atau di pemerintahan tetapi kita Pasti mengalami satu situasi tertentu Dimana kebiasaan-kebiasaan kita Ternyata tidak sama dengan kebiasaan-kebiasaan Orang lain sehingga kadang-kadang juga Terjadi ada benturan-benturan Dalam arti ada perbedaan-perbedaan Dan itu kemungkinan ada di dua hal Yaitu perbedaan dalam pola berpikir Atau thinking Atau perbedaan di dalam perilaku Atau behavior Nah kalau yang kita sering dengar setiap hari Adalah mengenai personalitas Atau personality atau kepribadian Kepribadian sebenarnya adalah kombinasi Antara thinking and behavior Dan malam ini saya hanya Hanya sharing mengenai thinking Agar waktunya cukup dan kita juga bisa Diskusi lebih Banyak Sering kali kita Mengatakan Pada saat kita ketemu seseorang Yang baru pertama kali Kita akan merasa Oh ini kok kayaknya Kemistrinya cocok gitu Sering kan ya mbak ya Oh ini kemistrinya tidak cocok Atau kadang-kadang baru ketemu beberapa Baru ketemu beberapa Menit Terus sudah menjas Oh kayaknya orang ini Begini 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 Begitu ya Jadi sebenarnya dari Satu hal mengenai Yang kita sebut dengan chemistry ini Yang sering kita ngomong sebagai chemistry ini Ada sesuatu sebenarnya Yang berbeda Antara dikitikan dengan orang lain Kemudian apa yang disebut dengan Communication gap Atau gap dalam komunikasi Maksudnya begini Kadang-kadang kita memaksudkan Maksud kita A Tetapi diterima oleh orang lain itu B Sehingga ada gap Nah bagaimana kita menjelaskan gap ini Mungkin konsep yang akan saya sampaikan ini Bisa berguna Untuk membantu menjelaskannya Termasuk masalah tadi yang bawa chemistry kita itu tidak sama Saya punya satu kesempatan bertemu Yang kebetulan dia alumni geologi ITB dan bekerja di satu oil and gas internasional selama 30 tahun Saya ketemu kira-kira 6 atau 7-7 tahun yang lalu Bapak ini selalu menolak Selalu tidak mengizinkan istrinya untuk memulai usaha Kenapa? Dia tidak bisa menjelaskan kenapa istrinya ingin usaha dan dia menolak Tetapi belakangan setelah dia Bapak ini mengerti bahwa setiap orang sebenarnya punya Tipe dan pola berpikir yang berbeda Akhirnya Bapak ini mengizinkan istrinya memulai usaha Dan apa yang terjadi? Usahanya berkembang pesat Karena ternyata apa yang dipikirkan oleh istrinya Sebenarnya tidak sama seperti yang dipikirkan oleh suaminya Nah, kasus semacam ini mungkin Mbak-Mbak juga atau Mas-Mas juga pernah ngalami atau pernah mendengar Kasus yang terakhir adalah Siti Istiqoma Ini sebenarnya nama istri saya Dan kasusnya saya alami sendiri Bahwa setiap orang punya kebiasaan di dalam berkomunikasi Saya itu sangat kuat di dalam pendengaran Jadi kalau saya mendengarkan seseorang Saya tidak melihat mukanya Tetapi saya mengarahkan telinga saya Ke arah muka orang lain yang berbicara Sementara istri saya Dia tipenya visual Kalau berbicara Dia harus diperhatikan mukanya Nah Itu sesuatu yang berbeda begitu Sehingga dalam saat-saat pertama kami dulu Itu ada perasaan bahwa Dia merasa saya sepelekan Karena setiap kali pulang kantor Dia bercerita Saya tidak melihat wajahnya Saya hanya mengarahkan telinga saya Ke wajah istri saya Nah, setelah Beberapa saat saya mengerti Bahwa ternyata ada orang yang visual Dan ada orang yang auditory seperti saya Hal itu menjadi tidak ada masalah Nah, perbedaan-perbedaan seperti inilah Yang nanti kita akan bahas Yang disebabkan oleh tipe berpikir kita Kita mulai dengan profil kita Atau profil diri kita Sebenarnya sudah lama sekali Banyak orang menginginkan Banyak ilmuwan menginginkan Bagaimana bisa Membedakan satu dan orang yang lain Dan mampu Mampu mendeskripsikan dengan tepat Dan itu dimulai oleh Galen Yang dia seorang Filsuf dari Romawi Dan dia dipengaruhi oleh Filsuf dari Yunani Pasti kita sering mendengar nama melankolis Sebutan melankolis Koleris Plegmatis Sanguin Itu sebenarnya sebutan-sebutan Yang ditemukan Dikemukakan pertama kali oleh Galen Kira-kira 2.400 tahun yang lalu Tetapi sekarang Setelah di Varian-variannya Dikembangkan orang-orang lain Kata-kata itu masih digunakan Seperti yang Mbak Lili pernah sampaikan Mengenai Personality plus Sebenarnya itu adalah Pengembangan dari Apa yang digagas oleh Galen Setelah itu keluar namanya IQ Tes IQ Tes IQ sebenarnya digagas oleh Binet Alfred Binet Orang Perancis Dia sebenarnya Ingin membantu Anak didiknya Anak didik yang Dia kurang mampu Sehingga dia bikin tes Atas permintaan Departemen Pendidikan Perancis Bikin tes Dan praktikal IQ Tes pertama itu Yang diberikan oleh Binet Dan Simon Intinya adalah Mencoba membedakan orang satu Dengan orang yang lain Walaupun akhirnya Tes IQ itu digunakan oleh Militer Amerika Serikat Untuk men-screening Siapa yang mampu menjadi tentara Dan siapa yang tidak mampu menjadi tentara Dan itu berubah dari Tujuan semula Diciptakannya Tes IQ oleh Binet dan Simon Di Perancis Setelah itu berkembang Program-program Yang mungkin Mbak-mbak Mas-mas pernah dengar gitu ya MBTI Social Style DIC HDBI Ini program-program Yang sebenarnya Berlatar pelagang Psikologi Yang digunakan Untuk mendeskripsikan Setiap orang Dan Yang paling bawah Emergenetic Ini yang akan Saya sampaikan Karena kebetulan Saya certified Di Model Ini Saya mulai Dengan tipe berpikir Berdasarkan riset Dari Browning Yang menemukan Emergenetic ini Dia mengatakan Berdasarkan riset Dia dari 10 ribu orang Browning ini Orang Amerika Dia lulusan Harvard Dia mengatakan Bahwa berdasarkan Riset dia dari 10 ribu orang Dia menemukan Ada 4 tipe Yang berbeda Setiap orang Ada 4 pola Berfikir yang Berbeda dari Setiap orang Dan pola Berfikir itu Disebut dengan Analytical Structural Sosial Dan Konseptual Kata-katanya Saya pakai Persis seperti yang Didesain oleh Browning Oleh Desainernya Nanti kita pakai Bahasa Indonesia Analitis Struktural Sosial Dan Konseptual Untuk Memudahkan Karena kita ini Lebih mudah Melihat Gambar-gambar Dibanding tulisan Maka Browning Memberikan Warna-warna Sebagai metafora Untuk pola Berfikir kita Atau tipe Berfikir kita Yang pertama Adalah Yang analytical Dikasih warna Biru Yang Structural Dikasih warna Hijau Yang Sosial Dikasih warna Merah Dan yang Konseptual Dikasih warna Kuning Oleh sebab itu Kita bagi Empat tadi Karena Berdasarkan Risetnya Browning Ditemukan Empat Tipe Berfikir ini Setiap Kita Setiap Individu Memiliki Empat Pola Berfikir itu Di dalam Kepala kita Semuanya Memiliki Jadi tidak ada yang punya Cuma tiga doang Pasti semua punya Empat-empatnya Tetapi Tetapi Ada yang disebut Tipe Berfikir Atau pola Berfikir Yang dominan Di dalam Kepala kita Di gambar ini Saya tunjukkan Yang merah Yang dominan Yang dia Saya gambarkan Besar Tetapi Yang lain-lain Itu kecil Nah yang Dominan ini Kita sebut Sebagai Preferensi Apa yang dimaksud Dengan preferensi Preferensi Adalah Sesuatu Yang biasa Kita lakukan Otomatis Kayak Di bawah Sadar kita Gitu ya Nah Kalau ini Berarti Yang dominan Adalah Warna biru Jadi yang dominan Adalah Sebenarnya Adalah Analytical Kalau yang ini Yang dominan Kuning Maka dia Yang dominan Kita sebut Preferensinya Sebagai preferensi Kuning Atau Preferensi Konseptual Kalau ini Hijau Maka Dia kita sebut Dominan hijau Preferensi hijau Halo Struktural Struktural Yang hijau Struktural Oke Jadi begini Nanti akan Lima kata ini Saya pakai Berulang Pakai berulang Sehingga Mesti dipahami dulu Kata ini Sehingga nanti Bisa memahami Konsepnya Lebih Jelas Preferensi Preferensi itu apa Sesuatu yang kita Lakukan Secara otomatis Karena dia Dominan di kepala kita Preferensi Jadi kalau yang tidak Otomatis Berarti kita harus Mikir dulu Sebelum melakukan itu Kalau yang preferensi Tidak pakai mikir Itu karena Dia adalah Dominan di dalam Kepala kita Dan Preferensi tertentu Preferensi yang Biru Hijau Merah Atau kuning itu Dia punya sifat Atau Ciri tertentu Dan sifat Atau ciri tertentu ini Yang nanti Kita akan bahas Pelan-pelan Di dalam Slide-slide berikutnya Oke Kemudian empat Yang disebut dengan Blind spot Blind spot itu Kayak HP kita loh ya Ada yang gak Gak Kosong gitu ya Di dalam konsep ini Kita tidak bilang Tidak ngomong Bahwa setiap orang itu Punya kekurangan Karena konsepnya kami Bahwa setiap orang itu Sudah sempurna Akhirnya adalah persepsi Apa yang dimaksud Persepsi begini Kalau ada orang Dominan biru Persepsi itu artinya Orang hijau Merah dan kuning Melihat biru Seperti apa Kalau ada orang hijau Orang biru Merah dan kuning Melihat dia Itu sebagai persepsi Jadi nanti Empat ini akan Kita gunakan terus Sampai terakhir Diskusi kita Ini kembali Sebelum kita Tunjukkan Ini saya tunjukkan Keempat-empatnya Bahwa kita itu Ada yang biru Ada yang hijau Ada yang merah Ada yang kuning Dan kami selalu Ngomongnya biru Hijau Merah dan kuning Jadi gak seperti Yang Mas Adi sampaikan Biru Terus kuning Merah Terus hijau Kita agak kebalik Jadi kita mulai Biru Hijau Merah Dan kuning Nah sekarang Kita mulai dengan Yang biru Nah ini yang Maksud saya Kalau sempat Nanti dituliskan Di Di Kertasnya Persegi Yang Kertas tadi Jadi Kalau kita Itu Biru Preferensi kita Artinya Kita itu Analytical Dia itu Punya ekspresi Ketertarikan Yang luar biasa Mengenai Sesuatu Harus logis Harus alasan Alasan itu penting Jadi Data perlu Data harus Credible Tetapi Yang paling penting Adalah Logis Dalam kehidupan Sehari-hari Dalam kehidupan Sehari-hari Di dalam komunikasi Sehari-hari Atau di dalam Berhubungan dengan Orang sehari-hari Dia akan Lebih sering Misalnya Kalau tidak Masuk akal Gak usah Ngomonglah Artinya Dia ingin Semuanya Masuk akal Kadang-kadang Dia ngomong juga Orang-orang Orang ini Pasti tidak bisa Apa-apa Cuma ngomong Doang Kenapa? Karena dia terbiasa Dengan data Kalau ada orang lain Di luar Tip Pikel Di luar Tipe Biru Ngomong Tanpa data Itu dia merasa Tidak begitu pas Sehingga dia punya Satu ini Satu kecenderungan Untuk menjudge Kredibilitas orang lain Sebelum Sebenarnya Kenal dengan baik Untuk orang biru ini Dan data penelitian itu penting Dia selalu melakukan Misalnya riset Melakukan riset Kalau ingin Mengetahui sesuatu Kemudian Buat dia Kredibilitas orang Yang ngomong Itu juga penting Buat orang-orang Yang biru ini Nah Dengan contoh-contoh itu Kira-kira Kita termasuk yang Mana Ini contoh Satu statement Hasil riset Menunjukkan bahwa Orang dewasa Dapat memperoleh Tambahan Dua jam Harapan hidup Untuk Satu jam Olahraga Begitu ya Kalau ditulis ini Ini menurut siapa Menurut Agus Gitu kan Mungkin Tidak percaya orang Emangnya Agus HOPO Menurut kan Tetapi disana Ditulis American Heart Association Dia akan Percaya Dia akan Percaya Ini Ini tipikal Untuk yang Biru Gitu ya Nah Sekarang kita Lihat Lebih Lebih Detail Mengenai Tipe biru ini Orang-orang Yang biru Itu tidak Emosional Dia ngomong Data Kalau memberikan Instruksi singkat Kalau nanya Dia akan nanya Mengapa Why Why Mengapa Kalau dijawab Belum lengkap Dia akan Terus melakukan Apa Pertanyaan-pertanyaan Tambahan Sehingga Kelihatan Dedes Gitu Kelihatan dedes Padahal Dia enggak bermaksud itu Dia tetap Aja nanya Berdasarkan apa yang Pola pikirnya Dia hanya nanya Dan pengen jawaban Lebih lengkap Lebih logis Menurut dia Sehingga Orang-orang lain Mempersepsi Biru ini Sebagai Intimidatif Dingin Tidak Pengertian Gitu ya Nah Blind spotnya apa Perasaan orang lain Dia enggak mikir Perasaan orang lain Kalau ada Tipe biru Ketemu Orang yang Sangat Pakai hati Sementara Dia pakai Akal yang Begitu rasional Itu bisa Benturan Contoh Contoh Tipe biru Kalau misalnya Nelfon seseorang Kemudian Tidak diangkat Itu enggak ada Masalah Paling dia Ngomong Ah Dia paling sibuk Gitu aja Nanti kita akan Lihat Tipe yang merah Itu berlawanan Tipe merah Itu kalau Misalnya WA tidak Dijawab Itu bisa Sakit hati Bisa kebawa Di dalam Perasaannya Tapi nanti Yang merah Kita bahas Berikutnya Sekarang kita bahas Biru Bahwa Dia dipersepsi Oleh orang lain Intimidatif Dingin Dan tidak Pengertian Padahal Sebenarnya Dia tidak Bermaksud Seperti itu Jadi blind spotnya Adalah perasaan Orang lain Dan dia akan Mengejar Dengan pertanyaan Lebih Kenapa begini Kenapa begitu Mengapa begini Mengapa begitu Dan dia bisa belajar Hanya dengan baca buku Tanpa harus Ketemu orang lain Dan segala macam Bisa browsing sendiri Dan Lain-lain Saya kira itu Yang saya bisa jelaskan Mengenai Tipe biru Tipe biru Mas Adi Intruksi Intruksi Sekitar Saya buka dulu Pertanyaannya Mbak Jadi Ini ada Empat zona Ya Atau tipe Yang Mesti Kita amati Dengan benar Nah kita Termasuk Yang mana Nanti Nah Sekarang Boleh Sekarang kita Kita coba Buka pertanyaan Tentang Tipe biru ini Tentang Hal-hal Yang sudah Dijelaskan Tadi Barangkali Ada yang Belum jelas Atau Punya pendapat Lain Monggo silahkan Yang mau bertanya Mbak Anies Bisa Bisa Risen langsung Atau chatting Risen aja deh Monggo Oh saya Saya Nah Ini Ngesam Ya apa Aku langsung Ngerasa Ngerasa Di awak Aku Aku Saksanya Niki Biru Wabang Ngepokone Ngejo Irang Apalah Buh Gitu ya Nah Bisa Apa Gini Gini Preferensi ini Kira-kira Dipengaruhi Enggak Sebagai Ketika kita Peran Kita berperan Kalau Lek Delokno Tipenya Ini saya terapkan Pada diri saya sendiri Sebagai pengajar Ketika Aku harus Membimbing Mahasiswa Tanpa Ampun Harus Ada data Harus logis Analitiknya Itu Apa namanya Dominan Banget Gitu ya Tetapi Ketika Mungkin Aku akan Berhadapan Dengan Yang lain Saya harus Memutuskan Sesuatu Contoh Misalnya Saya harus Memutuskan Karyawan Dimana Sebagai tanggung jawab Saya Contoh Ajalah Yang sekarang Ini banyak Yang memasuki Usia pensiun Di tempat Di tempat Nah Kalau dosen Itu kan Kita Dari NIDN Nomor Induk Dosen Indonesia Itu kan Kita bisa Keikatan Khusus Nanti Menjadi NIDK Itu ada Beberapa Persyaratan Di antaranya Contohnya Adalah Kita harus Ada surat Keterangan Sehat Dari rumah Sakit Pemerintah Minimal Di PC Kondisi Seperti ini Orang yang Usia 65 Tahun Ya aku Gak tega Gitu kan Saya gak tega Ini logis Kalau menurut aturan Itu sistem Padahal nanti Kita di LLDT Itu kan harus Apa namanya Di upload Itu sistem Itu tuh harus Harus Dipenuhi Gitu kan Seperti itu Saya akan berusaha Keras Gitu ya Ini namanya Menzolimi orang Poder yang jangan terongkek Apa sih artinya Pensiun 5 tahun Diperpanjang 5 tahun Tapi dengan risiko Yang begitu besar Nah ini kan Kelihatannya Saya tidak 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 masuk Di segmen Biru Gitu ya Ketika tadi Begitu Oh ini harus Analitik Harus disertai Data Harus begini Ketika saya Membimbing Mahasiswa skripsi Ya seperti itu Tetapi ketika Saya berhadapan Dengan hal-hal Yang membutuhkan Keputusan Yang saya logis Itu gak seperti itu Nah kira-kira Apakah persepsi ini Dipengaruhi oleh Peran Oke Langsung aja Mas Agus Oke Terima kasih Mbak Duti Mbak Puji Mbak Puji Mbak Puji Mbak Puji Mbak Puji Dan semuanya Nanti akan Setiap orang Berbeda Nah Sekarang Mbak Puji Ngomong Saya kok Kayaknya biru Karena kalau saya Ketemu mahasiswa Saya masih strik nih Dengan data Bisa Bisa tanda kutip Tega Gitu Tetapi Di case yang lain Ya kan Ya Saya ketemu ini Dan saya Ternyata kok Pakai hati Ada dua kemungkinan Ya Karena perannya Perannya Berbeda Ada dua kemungkinan Satu Kemungkinan memang Mbak Puji punya Dua Dua Preferensi yang Berbeda Yang Berbeda Sehingga Mbak Puji bisa Tergantung Kapan Menggunakan Yang mana Begitu Sesuai kebutuhan Satu Atau kedua Mbak Puji mungkin Bisa saja Cuman Biru Atau Cuman Merah Tetapi Tetapi Mbak Puji tahu Bahwa setiap orang Berbeda Sehingga Menghadapi orang-orang Dengan tipe yang Berbeda Mbak Puji akan Memberikan argumentasi Sesuai seperti Yang diinginkan Orang-orang Yang berbeda Nah nanti akan Lebih jelas Setelah kita bahas Keempat-empatnya Selesai Jadi Tidak dominan Seseorang itu Satu itu Tidak ya Ada kemungkinan bisa Berdasarkan Risetnya Emergenetic Dari 700 ribu Orang pengguna Program ini Saat ini Global Yang 70 persennya Di Amerika 30 persennya Di non-Amerika Termasuk di Asia Itu yang punya Cuman satu Itu sedikit Mbak Puji Yang punya Satu sedikit Yang paling banyak Itu punya dua Mbak Apa itu Dua Yang paling banyak Adalah yang punya Hijau dan biru Nah Justru uniknya Begini Kalau setiap orang Cuman punya satu Ini terlalu mudah Untuk Mengidentifikasi Mengidentifikasi Orang lain Dan Menyerapkan strategi Tetapi karena Ada orang-orang Yang banyak Yang punya dua Gitu Sehingga ini Menjadi Harus betul-betul Dipahami Agar bisa Diaplikasikan Ada yang punya Tiga Ada yang punya Empat juga Tetapi nanti Kita bahas Pada waktu Aplikasinya Itu dulu ya Lanjut 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 Biru sudah selesai Kalau Biru sudah selesai Boleh ditulis Sedikit Sebentar Kemudian Apakah Kita masuk Di situ Atau tidak Kalau sudah selesai Apa-apa Kita teruskan Dengan Yang tipe Hijau Hijau Ini sebenarnya Kita sebutnya Struktural Bahasa aslinya Kalau bahasa Indonesia Kita bilang Struktural Tapi Agar memudahkan Kita bilang Hijau saja Orang-orang hijau Itu Suka banget Atau Dia Sangat Orientasinya Itu pada Prosedur Pada Prosedur SOP Sama Detil Dari Sesuatu Detil Dari Apapun Dan Juga Aplikasinya Itu Adalah Mereka Yang Punya Preferensi Hijau Kalau misalnya Dia Menemukan Sesuatu Hal Baru Yang Harus Dilakukan Yang Harus Dilakukan Maka Dia akan Nanya Apakah Orang Lain Pernah Melakukan Ini Dia Suka Sekali Dengan Deadline Jadi Orang Hijau Itu Kalau Di Perintah Atasannya Tolong Kerjakan Ini Besok Selesai Itu Nggak Suka Dia Sukanya Gini Tolong Kerjakan Ini Besok Selesai Jam 4 Sore Siapkan Di Meja Saya Itu Suka Dia Karena Dia Tau Persis Jam 4 Sore Deadline Kemudian Kalau Dia Bekerja Di Perusahaan Dia Tau Regulasi Perusahaan Dia Ingin Regulasi Perusahaan Itu Detil Tidak Ngambang Tidak Garis Besarnya Doang Dia Ingin Lebih Detil Kemudian Dia Sangat Rapi Orang Orang Hijau Kalau misalnya Ngerjakan Sesuatu Dia Ingin Mengerjakan Itu Sampai Selesai Ingin Mengerjakan Sampai Selesai Kalau Misalnya Sore Hari Belum Selesai Dia Biasanya Punya Trey Begitu Yang Besok Selesai 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 Orang Hijau Sangat Teratur Sangat Selesai 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 Bedanya Dengan Yang Biru Itu Selesai Selesai Kalau Kita Yang Biru Agenda Agenda Cukup Global Begini Ini Cukup Tetapi Orang Yang yang hijau gak suka yang global begini. Dia pengennya yang detail seperti yang di kanan. Itu jam berapa, ngapain, jam berapa, ngapain, jam berapa, apa, ngono. Itu dia suka. Sehingga orang-orang hijau, kalau ada di misalnya di di kantornya, itu punya agenda, punya schedule, gitu. Itu bedanya biru sama yang hijau. Kita lihat lebih detail mengenai yang hijau. Kelebihannya adalah dia suka sesuatu yang aman dan stabil. Misalnya contoh begini, ada satu proses atau sesuatu yang biasa dilakukan. Dia gak akan rubah kalau gak rusak, gitu. Ngapain dirubah, oh gak rusak kok, gitu. Itu biasa, itu hijau, ya. Kemudian dia sukanya peraturan yang jelas. Dan kalau ngasih contoh, dia itu melakukan sendiri untuk memberikan contoh, gitu. Kita sering sebut dengan lead by example, ya. Memimpin dengan memberikan contoh, gitu. Persepsi orang lain mengenai hijau itu apa? Kaku. Kalau diajak ngobrol ini sedikit, ngomong ini aturannya, gitu. Ya kan? Jadi dia sangat, dia dianggap dipersepsi kapu. Kemudian micromanager. Apa yang maksud micromanager? Kalau misalnya dia jadi pemimpin, baru ngasih tugas untuk satu minggu, misalnya, baru satu hari ditanya, sampai mana? Hasilnya apa? Nah, besok dicek lagi. Lusak dicek lagi, gitu. Jadi dia micromanager. Dan yang terakhir, dia dipersepsi sebagai sulit untuk mendelegasikan. Dan dia jadi sangat birokratis kalau dia menjadi pimpinan di satu instansi atau organisasi. Begitu. Itu persepsinya orang lain untuk yang hijau. Kemudian blind spotnya apa? Orang-orang hijau nggak terpikir mengenai alternatif. Ngapain alternatif itu? Itu nggak kepikir. Gagasan baru, ganggasan besar itu nggak dipikir. Dia suka dengan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dia lakukan. tetapi kalau dia pernah melakukan sesuatu dan dia mengulangi itu, dia akan melakukannya dengan sangat sempurna. Dia akan bisa melakukannya dengan sangat sempurna. Tetapi kalau dia kirim di satu tempat baru, maka dia akan gelangkapan. Karena pada dasarnya, dia tidak menyukai hal-hal yang baru, hal-hal yang dia tidak kenal. Contoh, kalau misalnya Mbak Tuti Purwoko itu hijau, misalnya ya, kemudian pergi ke Bandung dan mau nginap di hotel, itu akan cenderung pengen pergi ke hotel yang sudah dikenal. gitu ya. Karena dia sudah tahu, sudah tahu, sudah ngerti detailnya mengenai hotel itu, sudah tahu tempat parkirnya, sudah tahu kamar mandinya di lobby, misalnya begitu. Ini kuyuan saja gitu ya. Tapi dia akan sangat detail seperti itu. Itu mengenai hijau, Mas Hadi. Silakan kalau mau diberikan sedikit. Ya. Bapak-Ibu sekalian, adik-adik, kalau di tipe hijau ini memang agak sedikit berbeda. Bukan sedikit berbeda, jadi berbeda memang dengan yang zona biru tadi, yang sempat pertama kali disampaikan. di tipe hijau, saya hanya menampung pertanyaan-pertanyaan oleh para para peserta ini ya. Jadi sekali lagi, ini adalah memang sejenis seminar ya. Sejenis seminar yang jarang. Karena memang keterlibatan serius kita ini selalu diharapkan untuk lebih serius atau untuk lebih fokus. Karena memang ini untuk untuk kita ya. Jadi bukan masalah ekonomi, bukan masalah penyakit, tetapi tentang diri kita. Monggo, kalau ada yang bertanya mau langsung atau mau ditulis, Monggo silahkan. Mbak Tutik dibantu. Ya, ini ada dari chatting dari Mbak Reni Jamal. Profesi apa yang cocok dengan tipe tersebut? Maksudnya disini hijau ya? Monggo. Iya, hijau. Ya, keempat tipe itu kan masing-masing. Ini kan sudah dibahas. Biru sama hijau. Jadi pertanyaannya di hijau ya. Oke, terima kasih Mbak Reni. Pertanyaannya kita simpan dulu ya. Nanti pas aplikasi termasuk tadi yang pertanyaan Mas Didit tadi mengenai leader nanti kita akan bahas. Karena ini satu pertanyaan yang sebenarnya mirip begitu. Saya selesaikan dulu Mas Didit. Silahkan. Ini yang ketiga. Yang ketiga kita sebut dengan social preference atau preferensi merah atau merah gitu ya. Jadi yang dominan adalah merah. Orang merah ini yang paling penting itu adalah relasi. Pertemanan. Feeling itu penting. gitu ya. Kalau misalnya ini saya tulis tujuan rekreasi itu tidak penting. Yang penting adalah perginya rame-rame. Ini orang merah nih. Misal. Kita mau acara nih di Tulung Agung kan. TA2 misalnya gitu. Ya, rencananya. Nah, orang biru orang biru dia akan memutuskan ikut kalau dia tahu alasannya itu apa dan penting buat dia. Orang hijau akan memutuskan untuk ikut ke Tulung Agung kalau dia merasa proses untuk pergi ke sana cara untuk pergi ke Tulung Agung dari rumahnya itu relatif mudah buat dia. Orang merah dia memutuskan pergi ke Tulung Agung itu dia ngeliat koconi Sopo Hais yang berangkat. Kalau Hopengnya berangkat KB dia pasti berangkat. Dia nggak nanya alasannya ada apa dia nggak nanya caranya bagaimana. Misalnya Mas Hadi Mbak Tuti Cak Rus Hopeng Mbak Tuti wis daftar Cak Rus wis daftar Mas Hadi itu mendelok Hopengnya wis daftar KB aku pasti berangkat. Itu pertemanan itu misalnya nonton pameran lukisan. Orang merah nonton pameran lukisan itu tidak penting lukisannya api lukisannya mahal itu nggak penting buat dia. Yang penting dia apakah ada kawannya yang mau nonton lukisan juga atau ada pelukisnya yang kawannya dia. Nah ini yang nomor tiga ini penting ini. Orang-orang yang social preference kalau pergi keluar kota dia selalu ingat bawa oleh-oleh buat kawan-kawannya. Ya. Nah repotnya orang biru itu nggak begitu. Orang biru pergi keluar kota ya pergi saja. Repotnya orang biru kalau punya teman orang merah. Dan temannya semuanya orang merah. Jadi orang biru mau pergi temannya sepuluh merah semua semuanya ngomong eh ojolali ole-oleh rek eh ojolali ole-oleh rek itu akan jadi masalah. Ya kan? Nah ole-oleh coklat Mbak Tuti pergi ke Biograd terus ole-oleh coklat si harganya 80 dolar yang pesen rong puluh kan repot. Itu kira-kira begitu. Kemudian kok rasanya anak buahku berkata jujur ya dia pakai perasaan gitu. Bukan pakai data. Pakai perasaan bukan pakai data. Ya. mengapa merah itu begitu? Ternyata memang hasil riset ini Mas Pak Dokter Mas Jokter Mas Hadi ini pasti juga bisa meng-confirm bahwa ternyata di dalam khusus kita gut kita itu gut feeling itu ada karena di dalam itu di dalam khusus kita itu ternyata memang ada sel-sel saraf yang sama persis seperti di otak gitu. Dan gut feeling ini yang banyak dipakai oleh kawan-kawan yang dia termasuk dalam preferensi merah gitu ya. Nah merah ini mudah berkolaborasi. Dia kelebihannya itu ya karena dia empatinya tinggi jadi dia mudah berkolaborasi. Kemudian interaksi tatap muka dia paling suka. Merah nggak terlalu suka interaksi yang model begini itu. Cuma ngeliat layar sama ngeliat tembok gitu. Itu nggak suka yang merah sebenarnya. Nah kemudian dia kalau di ofis tidak suka dengan politik kantor ya. Tidak suka politik kantor. Nah persepsi orang lain apa? Sangat sensitif. Kalau merah itu sangat sensitif gitu ya. Emosional dan kadang-kadang jadi tidak rasional apalagi yang ngeliat orang biru gitu. Jadi kelihatan irasional. Dan semua dimasukin di hati. Mas Hadi nyutuk ngini ya. Orang merah itu bisa waduh jangan itu untuk saya gitu. Padahal kan nggak gitu. Mau ngomongnya umum kok. Itu merah begitu. Orang merah ya kalau misalnya di WA kemudian kelihatan sudah dicontrein dua berarti sudah dibaca tetapi tidak dijawab dia itu nggak enak loh. Apalagi di WA sekarang sampai besok juga nggak dijawab padahal sudah dibaca. Itu jadi masalah. Kalau orang biru nggak ada masalah. oh dia udah baca ya sudah. Dia nggak jawab ya dia sibuk. Bener. Itu orang biru ya. Nah blind spotnya dimana? Orang-orang merah ini nggak kepikir kebanyakan tidak kepikir mengenai fakta itu harus logis terus mikir perencanaan itu nggak. saya kira itu contoh contoh-contoh untuk yang tipe merah Mas Hadi. Ya jadi kalau tipe merah ataupun hijau ataupun biru kalau dihadapkan pada TA2 mesti satu hal yang dipikirkan. Gratisnya Mas. Jadi berangkat semua itu nanti. jadi teori-teori akan binggu. Ya Bapak Ibu sekalian coba sampai dengan tipe merah. Kira-kira ada yang perlu diperdalam diperjelas atau yang kurang jelas Monggo ditanyakan. Mau chatting ataupun langsung ya Monggo jelaskan. Apakah tipe ini bisa berubah kalau bisa berubah apa yang mempengaruhinya? pertanyaan dari Dik Reni nih. Wah Mbak Reni borong ya kira. Rajin dia rajin. Matu-matu sok malang wuduh siap. Sembrono berarti gak turun mbak. Berarti gak turun. Aku soalnya sewek gak anu kalau Dik Reni kangen aku. Kak iyalan-yalan itu lho diadik ya. Terus lancur dibedak diwarna apa ini? Monggo langsung dijawab Mas Agus. Apakah tipe ini bisa berubah? Kalau bisa apa yang mempengaruhinya? Mas Agus itu kayaknya lagi internetnya ngopi dulu. Ibu-ibu bapak silahkan diselingi dengan ngopi-ngopi dulu Monggo. Mi-tuk-tuk 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 Ketok Eyo Udah bisa Mas? Mas Agus. Oke. Jadi koneksi internet wifi-nya kalau tidak terlalu bagus terus mati saya mesti colok dulu saya karena pakai desktop saya gak pakai laptop saya pakai laptop gitu. Yang ini saya langsung jawab aja karena ini akan ini kan yang untuk pertanyaan yang keempat dari Mbak Reni Sebenarnya berdasarkan riset kita itu 10 tahun itu orang yang dites 10 tahun yang lalu dan dicek lagi sekarang itu tidak banyak berbeda. Tidak banyak berbeda. Artinya sebenarnya tipe ini akan konstan. Tetapi tetapi tipe kita itu bisa dirubah. Caranya bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas yang akan merubah tipe kita. Aktivitas apa saja yang harus dilakukan itu banyak hal. Misalnya orang merah yang pengen jadi birunya banyak misalnya maka dia akan harus mulai mempertimbangkan untuk kalau baca koran orang merah atau baca majalah orang merah itu yang dilihat apa kira-kira akan melihat lebih banyak mengenai foto-foto orang orang foto-foto anak kecil gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia ingin merubah jadi biru dalam jangka panjang dan itu tidak mudah dia harus mulai melihat misalnya pergerakan harga saham misalnya. Itu memaksa kita untuk menjadi biru. Itu salah satu contoh. Jadi dia sebenarnya kalau kita tidak melakukan apa-apa tidak akan berubah tetapi kita bisa berubah kalau kita mau. Tetapi konsepnya mengatakan bahwa kita tidak perlu merubah diri. Kenapa? Karena konsepnya kita sebenarnya bukan A, biru lebih bagus dari merah atau merah lebih bagus biru. Semua tipe itu bagus. Yang paling penting adalah kita bisa berperan berbeda-beda. Saya sedikit jawab ini yang diharapkan adalah peran kita kita rubah-rubah tetapi kita mengerti betul orang yang kita ajak berbicara atau orang yang kita ajak kolaborasi. Nah apalagi yang bisa merubah tipe kita itu ada tiga. Satu yang namanya jerak. Kalau ada yang pakai obat lama itu bisa berubah. Mungkin waktu misi questionnaire itu peliru WB. Yang nomor dua itu kalau ada big life event. Jadi kalau ada perubahan besar dalam hidupnya. Misal pada saat punya anak misalnya. Itu bisa merubah. Karena dia akan harus berusaha berubah karena situasinya baru. dan yang lain kalau ada eksiden ini moga-moga tidak terjadi tetapi kalau ada eksiden itu bisa merubah. Saya kira itu dulu ya Mas Adi ya. Oh iya. Oke. Kita teruskan yang terakhir ini. Yang kuning, silahkan. Ya, yang kuning. Ini yang terakhir ini. Nah orang yang preferensi kuning ini dia sangat tertarik mengenai ide-ide baru. Mengenai hal-hal masa depan. Ngomongnya ngomong hal-hal yang besar dan imajinatif. Orang-orang kuning ini melihat awan begitu ya. Kelihatan di awan itu ada gambar cewek misalnya. Jadi imajinasinya itu salah. Dan dia enggak suka sesuatu yang biasa. Dia kalau kerja dia mungkin pindah-pindah. Atau kalau enggak pindah-pindah dia lebih suka kalau dipindah-pindah bagiannya. Dia lebih suka sesuatu yang baru sama sekali. Kalau tur misalnya, kalau tur pergi tur misalnya, ke Bali misalnya. Orang merah tur ke Bali itu yang dilihat adalah siapa saja yang berangkat. Orang hijau yang dilihat mau pakai apa, berangkat jam berapa, pakai pesawat apa, di sana mau kemana, nginep di hotel mana. Kalau orang biru apa yang dilihat? Orang biru melihat kita harus berangkat pagi sekali kalau baru sobuk kita sudah berangkat biar kita punya waktu satu harian panjang. Jangan buka jam berangkatnya jam 4 sore. Di kona turun di hotel. Jadi itu tidak efisien. Itu orang biru. Nah, orang kuning ke Bali orang kuning ke Bali itu tidak suka dengan tujuan-tujuan yang mainstream. Ke kute, ke pendawa, ke yang mainstream. Mainstream tidak suka. Kalau dia diajak ke satu tempat yang unik itu dia akan berangkat ke Bali. Walaupun sama-sama ke Bali tetapi dia tidak akan suka pergi ke tempat-tempat yang mainstream. dia kalau ketemu selalu nanya apa saya punya rencana apa itu. Lima tahun lagi mau ngapain gitu. Terus alternatif solusinya apa. Kalau masalahnya gaya gini solusinya apa. Kalau mau rekreasi maunya yang aneh mau pergi ke Mars. Ini misalnya Mas Hadi bikin acara tour atau Cak Min Adi bikin acara tour. Cak Min Adi bikin acara tour. Eh kita mau tour tiga hari. Pergi kemana? Ke Nusa Kambangan. Ini orang-orang ini suka yang kuning. Ngapain aja di sana? Satu kita mau tidur di kamar yang paling tidak bisa ngapain-ngapain. Satu malam. Besok kita akan jalan kaki di Nusa Kambangan untuk melihat mengikuti rute pelarian Johnny Indo. Itu menarik buat orang-orang yang atau yang terakhir kita akan berdiri di tempat misalnya dihukum mati di sana. Jadi sesuatu yang unik gitu yang disukai mereka yang unik. Kelebihannya apa? Suka mencoba hal yang baru. Sekarang jualan Soto. Besok buka tempat refleksi. Nusa jualan roti sus merdeka. gitu ya. Terus apalagi itu suka. Kemudian dia ngambil keputusan itu bisa sampai detik terakhir. Kenapa? Dia bisa merubah sesuatu sampai last minute. Dan kalau dia jadi pemimpin dia memberikan instruksi tidak spesifik. Tidak spesifik. Jadi dia garis besar saja. Tolong carikan solusinya, tolong carikan alternatifnya misalnya. Apa persepsi orang lain mengenai tipe kuning? Dia tidak praktis. Kemudian berserahkan, tidak disiplin. Barusan ngomong A, engkau ngomong B, ini bukan pelan-pelan, tetapi memang dia loncat-loncat mikirnya. Dan dianggap di persepsi terlalu gambling. Kadang-kadang. gitu ya. Kemudian blind spotnya apa? Dia enggak punya detail rencana sebenarnya. Dia enggak suka itu. dia enggak suka itu. Ini yang kuning. Kalau dia bikin rencana, rencananya dalam bentuk gambar-gambar, dalam bentuk tiktogram, dia enggak suka tulis-tulisan yang kecil-kecil yang jelimet yang urut itu enggak suka. Dia maunya pakai gitu. Dan orang ini memang cenderung kuning itu cenderung sangat kreatif dibandingkan tiga yang lainnya. jadi dia kalau misalnya mentok kemudian ngambil rokok kayak Mas Hadi merokok ngomong ngopi terus idinya langsung metu. Dan itu metunya itu tanpa dipanggil. Jadi dia sangat kreatif untuk yang tipe kuning. Itu yang kuning Mas Hadi. Jadi tadi kita ngomong bahwa setiap orang akan berbedaan dan dia punya fokus yang berbeda begitu ya. sehingga kalaupun perkira merah-merah itu bisa berbeda. Implikasinya bagaimana? Seperti gini kalau kita misalnya biru ketemu merah kita mesti ingat bahwa kita komunikasi sama merah gitu. Kelemahan dari biru adalah dia nggak pakai perasaan tadi kan. Blind spotnya gitu. Nah dia mesti ingat oh ini merah loh aku mesti hati-hati. Itu kira-kira begitu kalau ketemu biru dengan merah. kalau hijau ketemu dengan kuning itu berlawanan sekali ya. Orang kuning itu dia sangat global sangat ini sementara yang hijau detail banget. Sekarang kalau atasannya hijau anak buahnya kuning bahwa itu repot. Anak buahnya suruh bikin repot bikin laporan bulanan bikin cuma dua baris karena ngomong umum. Sementara atasannya hijau dia nggak suka seperti itu. Maka ini mesti hati-hati. biru sama hijau itu sebenarnya sama-sama otak kiri sama-sama numerik bedanya kalau yang biru itu global tapi kalau yang hijau itu lebih spesifik. Misalnya belanja bulanan orang biru itu cuma pengen tahu belanja bulanan untuk apa. Misalnya 20% untuk sekolah 20% makan 25% untuk rekreasi 20% untuk simpan itu cukup. Tetapi orang hijau pengen tahu yang 20% itu untuk apa saja. yang merah sama kuning itu bedanya apa? Orang kuning melakukan sesuatu itu dengan harapan orang lain itu mengikuti idenya. Tapi orang merah melakukan sesuatu dengan harapan orang lain itu menyukai dirinya. Jadi agak sedikit berbeda. Jadi strateginya adalah kalau misalnya ketemu yang berbeda itu mesti berpikir caranya bagaimana. ini tadi yang 4 orang kalau 4 orang itu bagaimana 4 dominan bagaimana tadi saya udah jelaskan saya udah jawab mengenai kalau 4-4 dominan kemudian aplikasinya leadership profile jadi saya udah jawab tadi profile apapun kita bisa jadi leader selama ini leader itu biasanya berdasarkan riset itu hanya punya satu style 54% gitu 35% 2 style kalau kita harapkan harusnya punya 4 style yang cuma 1% hasil riset tapi harusnya kita bisa 4 style dan itu membuat organisasi akan lebih baik marketing misalnya yang marketing misalnya bisa pakai untuk segmentasi psikografis kayak gini misalnya ini iklan susul dipakai untuk apa dia why does some make this better itu untuk orang-orang yang warna biru ini relationship ini saya sudah bahas tapi tidak ditunjukkan lagi kalau buka usaha tadi kita sudah diskusi sama yang mas mas uguh tadi ya nah strateginya lihat identifikasi baru action sehingga kemistrinya itu jadi nyambung terus nah ini terakhir slide saya terakhir kita kita sudah tahu apa yang disebut dengan golden rule apa itu golden rule perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan itu kita sering dengar itu golden rule tapi kami di MR Genetic pakai yang namanya platinum rule apa itu perlakukan orang lain seperti tipenya gitu bukan seperti kita ingin diperlakukan tetapi seperti dia ingin diperlakukan begitu itu saja oke terima kasih Mas Hadi mohon maaf kalau ada yang bablasan ngomong yang mencintai perasaan dan segala macam terutama buat senior-senior yang saya tahu bahwa secara keilmuan senior-senior kita ini sangat mumpuni di dalam hal keilmuan terima kasih saya kembalikan ke moderator ya selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati yang menang webinar 3 webinar 3 yang menang adalah angkatan 81 oh bukan 77 bukan angkatan 77 yang hadir 2 angkatan 81 yang menang yang menang yang menang yang menang tapi kakina sampai eka ya kakina menangat kakina menangat kakina menangat rezeki rezeki mas yang di situ di maru ini hijau kayak lupes jadi rusuk mas mas yang di situ aku pamit ya udah selesai pamit pamit tutup berdoa dulu doa kok gak cukup doa sih doa doa ayo lho Erna dorong sambutan Erna itu oh iya Erna sehingga saya bisa sedikit mengerti pribadi saya mungkin ada perbatuan hijau sama kuning ada merah dikit waduh amin yang penting nanti ada yang kacau hatinya jadi hitam loh ya kata kata itu ya gara-gara Pak Agus ini kita jadi tahu bahwa suami kalau sama istri begini oh sifatnya pasti itu biru yang satu apa aku maksudnya ya apa CR apa 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 yang penting yang penting happy jaketnya hijau oh marko hijau aku airang berarti iya iya duimaro duimaro hijau hijau nonton nanti ini pak modini pak modini monggo 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 membahas yea amin terimakasih yang Iman seagama Dengan saya Sumpah bareng-bareng Mengamini doa sami Dan yang Beda dengan kami Menggob Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing Ya Allah Ya Rabbi berikanlah Saudara-saudara kami Alumni SMA Negeri 5 Mulai angkatan 67 sampai sekarang Kesehatan Amin Amin Rejeki yang barokah Amin Yang barokah Amin Tanpa ada halangan sesuatu yang merintangi pada diri Saudara-saudara kami Amin Kelindungilah Saudara-saudara kami Dari wabah yang saat ini Sedang Di Saat ini sedang Memawabah Memawabah Indonesia Yang namanya COVID Mudah-mudahan Saudara kami tetap dalam melindungamu Ya Allah Amin Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton